Gerimis Rimpi Pemerintah kota Surabaya optimistis wisata kota lama yang resmi dilucurkan pada 3 Juli malam mampu mendongkrak perekonomian tidak hanya di kalangan masyarakat tapi juga terhadap pendapatan Pemkot Surabaya Kawasan di jalan Taman Jayengrono yang di era kolonial dikenal sebagai zona Eropa itu telah terhubung dengan pecinan kia-kia yang terpisahkan Jembatan Merah sebuah tempat bersejarah saat Brigadir Jenderal Albertine Walter Sutton Malaby seorang petinggi pasukan sekutu dari Inggris tewas akibat mobilnya diledakkan area-area Surabaya dalam rangkaian pertempuran 10 November 1945 zona Eropa dan pecinan nantinya juga akan terhubung dengan kampung Arab di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya yang saat ini masih dalam tahap revitalisasi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya Hidayat Syah mengungkapkan pengunjung dari berbagai daerah di luar Jawa Timur terpantau telah berdatangan ke kawasan Kota Lama Surabaya di musim liburan sekolah bahkan sejak sebelum resmi diluncurkan selama sepekan terakhir Demi menarik udih banyak lagi pengunjung ke depan berbagai kegiatan pariwisata kebudayaan dan kepemudaan akan digelar secara pergiliran di kawasan wisata Kota Lama Surabaya di mana disebut para park kota Surabaya melibatkan komunitas-komunitas terkait dari Surabaya, Jawa Timur Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara Wardaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih.